Mati gaya, mati gaya, mungkin lagi mati gaya... Tenang! Kalo mati gaya, the one and only hadir buat dirimu, Pemirsai. Inilah dia, Chip Channel Youtube Indibaren! Jujur di episode Cobain Selama Bulan Ramadhan ini... ...seneng banget kalo ternyata ada gayung sanggut. Pemirsai tuh boleh banget minta kesediaan gue untuk cobain... ...usaha telah, food and beverage, tapi juga mungkin ga cuma makanan aja tapi clothing. Boleh dicobain sama Indibaren. Tenang lagi, sabar dulu cobain ini pas belum buka puasa. Ya kan bisa nanti Pemirsai pada saat bisa diatur di watch letter, tenang. Nah kalo begitu kayaknya udah paling pas bener nih kalo langsung aja... Sebelum panjang dan lebar like my body, kita cobain yang pertama. Oke, anak cantik lagi pilih daun bisang, daun talet, daun pintu, apa lagi ya? Lagi apa sih Bu? Sibuk banget. Ya jelas sih Bu kan aku lagi pilih-pilih salad, sayur-sayur buah-buah gitu. Anak juga model jujur. Lah, kan mau cobain kiriman Pemirsai. Oke. Nah ini nih jagoan banget nih. Gue mau cobain yang pertama, ini datangnya dari Olakino. Kita cobain yang pertama. Taco Beef Salad. Oh iya, mau kasih tau dulu. Ini kan ada Taco Beef Salad, ada Honey Mustard Chicken Salad, sama Vietnam Beef Salad. Jadi tiga-tiganya ini nih harganya 45 ribu rupiah. Ini adalah Honey Mustard Chicken Salad. Tuh, ada Roman Letus, wortel, timun, terus ada Letusnya, ada Nanas, si Chickennya, terus ada kayaknya Paprika Kuningnya, sama Tomat Cherry kalau nggak salah. Kunciannya itu dressingnya sih kalau buat salad. Mari kita cobain si Nanasnya. Karena katanya ya, katanya kalau makan salad itu sebaiknya dicampur. Tapi ya suka-suka loh, iya nggak sih? Nah, masuk nih menurutnya. Maaf kalau nggak cantik ya, karena akunya juga udah cantik. Maksudnya cara makannya. Sabar, kalau ada yang nanya, kapan komennya bentar. Ini boleh dicobain. Pas gue campur-campur semuanya, nomor satu kuncinya adalah semuanya seger, fresh. Cakep! Menurut gue, untuk Honey Mustard Chicken Salad yang ini, lolos! Dari Honey Mustard Chicken Salad, kita langsung cobain yang berikutnya yaitu Vietnamese Noodle and Beef Salad. Sebelum gue yang mbak Indy, coba di cek apa dulu. Ada timun, ada beefnya, ada wortel, terus ada kacang. Ini cabe. Ini entah daun mint atau kemangi, tapi kayaknya si mint. Terus, nah ini kalau gue bilangnya bihun, maaf ya. Tapi kalau dari Viettangnya aku nggak tahu apa. Nah tetep ada campuran si leptusnya lagi. Mari, mamam. Sorry. Si wangi dagingnya itu ya pada saat dicambur jadi nge-blendnya enak gitu loh. Buat gue kunci anak utama sih ininya ya. Yang paling sedap. Campur lagi ya. Boleh nggak? Karena ininya enak. Bikin naik pesong. Nah sekarang gue mau coba taco beef salad. Ini kayaknya mungkin, mungkin nih kayak tortillanya gitu kali ya. Barangkali kalau salah. Oh! Sebelum sampai ke dressing. Isikin dulu. Ada beans ada. Daging giling. Ada jagung. Sama ada bawang bombay. Ada kejunya. Sama si tamaceri. Rame lagi sama si letusnya lagi. Ih! Padet. Siram yu! Kita cobain yu! Teru! Gue lagi masukin semuanya. Kalo覦 gue, oh my god. Ini kan kuncian bangetnya nih. Ini yang bikin beda nih ada kerkes-kerkesnya Kalo kita di rumah bilangnya ada kerupuk Iya nih, ini padat banget sih menurut gue Dagingnya ada, kacangnya ada, sayurannya ada Masih-masih tuh kayak centil gitu loh Centil di dressing Karena si dressingnya itu yang bikin semuanya jadi berbeda gitu loh Setelah gue cobain, lolos Thanks to olakino.id Nah itu sebetulnya adalah kuncian kalo misalnya Pak Mirsai Setelah liat tadi gue cobain ketiga macam Selep yang dihadirkan dari Olakino Nah itu yang bisa di cek di instagramnya di at olakino.id Nah dari pilihan ada 5 hari 5 box Itu dari pilihan yang mau lo pilih ya Pak Mirsai 5 hari 5 box Senin sampe Jumat, sikat harganya cuma 200 ribu rupiah Pilih ya tuh, motoko beef salad Honey mustard chicken salad Or Vietnam beef salad Oke Sebenernya lo tau gak salad itu artinya apa? Nah jadi sebenernya nih walaupun hadir dengan banyak variasi Tapi awalnya salad itu hanya terbuat dari sayuran mentah Terus disiram tuh pake minyak, cuka, sama garam pada masa kekaisaran romawi Satu ya bok Sal ini itu ternyata udah ada dari jaman romawi kuno Dimana saat itu masyarakatnya udah biasa banget mencelupkan Atau terbiasa mencelupkan selada ke dalam garam Nah saat itu memang selada merupakan sayuran sekaligus makanan pokok orang Mesir Romawi dan Yunani kuno Nah jadi kebiasaan mencelupkan selada ke dalam garam berubah menjadi mengasinkan sayur dengan vinegret 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 Ini dibuat dari kombinasi minyak zaitun, cuka, dan garam Ya gitu deh cerita soal salad Fun kak? Ini apa-apaan sih? Perasaan tadi gue segar-segar aja abis makan salad Om Edi Om Edi Torres Ooooooh CGG, cari gara-gara Apa-apaan ini? Kok tau-tau ada penggorengan? Bukan mau digoreng kan gue kan om Oh itu kode Itu kode Kalo cobain yang berikutnya ini urusannya dengan penggorengan Dari yang segar-segar kita langsung ke goreng-gorengan Berarti ini cocok banget dong kalo misalnya saatnya gue mau cobain Nah, baso goreng premium dan marble cake dari Endu Kitchen Jadi yang di depan muke gue ini nih dari Endu Kitchen ini adalah baso goreng Nah tunggu ya baso goreng ini katanya sih yang paling sedap rasanya tuh ada udangnya Baso goreng ayam dan udang Yaudah comot aja lah ya One deep aja tuh Ini ada kunciannya nih si sambalnya ini nih Kesel gue Aduh Kak Endu Kitchen Dia punya baso ya Dia punya baso goreng enak loh beneran Jadi di Endu Kitchen ini ada dua pilihan Ini ada baso goreng dimana ada dua variannya Varian halal ayam dan udang sama yang non halal tapi tetep ada udangnya Dan menurut gua dua-duanya sudah pilih Di pilih dipilih Pernah denger dan pernah tau kali ya marble cake itu kan jaman dulu banget tuh Dulu gue inget banget mamah betty kalo buatgain marble cake tuh gua nunggu aja di pinggir Karena wanginya apanya sedep Sekarang ini kan lagi happening lagi nih si marble cake Inilah dia Marble Cake dari Endu Kitchen Lihat deh tatep si cokat-cokatnya atau tatotatnya Sikat ah Jangan ketipu sama yang wanginya selangit, rasa belum cincu Menurut gue ini Manisnya ga lebih-lebih Tapi kalo gue Kalo totatnya ditambahin lagi sih lebih asoy Kalo gue, ini udah cakep Jadi kalo kita bicara harga Marble cake dari Endu Kitchen ini Harganya Rp175.000 Tenang, diterimanya full kok, bukan ompong begini Ini karena udah gue potong Jadi pemirsa, buat siapapun Pemirsa yang lagi banget-banget pengen cobain, pengen nikmatin Basso goreng lah, cake lah Tenang, basso goreng premium cake Silahkan langsung cek Endu Underscore Kitchen, oke? Pikir-pikir kalo misalnya denger kata basso Di pikiran kita, pikiran pemirsa Itu asal dari mana? Karena sebetulnya asalnya basso itu dari bahasa Hokkien Yang artinya, ini artinya nih ya Daging, babi, giling Tenang, sabar, tenang, jujur Justru disini gue mau kasih penjelasan lebih lanjut Karena sangat enaknya, orang Indonesia itu mengadaptasinya Bikin kreasi lain lagi dalam bentuk daging sapi Seperti yang selama ini kita sikat di kuah Yang pake kuah di mangkok Basso, gitu Mau dibawa kemana sih? Gue om, mobil lo Gak ada pernya ya Lo bikin naik bajai sih Mau dibawa kemana sih? Gue ke kota Malang ini malem-malem, jujur Nanti orang sanggian apa gue dibawa sama lo? Kenapa berarti? Oh, repot-repot amat Ternyata gue disuruh cobain cuwi mie yang asal dari Malang Masa? Bilang kan dari lahir jauh-jauh ke Malang Karena ada dapur Mas Endu Tuh ada cuwi mie Malang Mari kita cobain cuwinya Mas Endu Ada temennya juga nih, satu set Tang si terbus Sama osap alias baswanya dua Ngeri Untuk mie Mie-nya nih buat gue Harga dari satu state cuwi mie ini Cuwi mie Malang ini 25 ribu rupiah Mas Endu Nah, jadi Mas Endu itu Ternyata punya ini juga pemirsa Sate, ayam, nasi, jagung Eh, tapi sebentar Gue mau coba si sate yang katanya dibakar dengan kakek areng Ya, gue mau cobain Kasih ayam Nomor satu emang gak ada bau-bau areng yang kuat gitu Memang disini bumbunya gak terlalu berasa banget Nah, kayaknya bumbunya lebih berasanya setelah dikasih sambel, eh sambel apa? Bumbu kacang ini Nih, kalau udah disendokin Pantesun Ada ini, ada ini, ada ini, lu campur like I always do Endul, jujur kayak nama pembuatnya Mas Endu Endul Bicara soal satu state, si nasi jagung, si sate ini dan lain sebagainya Ini harganya sekitar 25 ribu rupiah Jadi jangan lupa yang pengen banget untuk cobain apa yang tadi gue udah coba Untuk yang tadi, instagramnya itu di At Mas Endu underscore kitchen Beli bayam sama si nyonya Cakep Eh, ketemunya si ayam kunya Nah, menu keempat dicobain ini seru banget Kenapa? Karena semua datangnya dari ayam Ada chicken sambel matah, ada chicken with black pepper sauce, and sweet sour chicken lemon Nih, kalau udah gue buka, gue bongkar dari si bowl-nya Ini bentukannya kayak gini nih, si chicken with black pepper sauce Biasanya kalau chicken atau ayam udah digoreng tepung Terus dilumurin kasih soalnya gitu Biasanya kan udah kayak kenyal-kenyal gitu Ini kenyal tapi dia nggak alat Sekarang yang chicken sambel matah Aduh Seger kalau daun jeruknya berasa Pedasnya berasa Yang berikutnya adalah sweet sour chicken lemon Jadi langsung nggak cobain Jadi emang bener judulnya itu sesuai dengan yang dirasa Buat yang suka dengan asam manis, sikat Jadi untuk satu harga rice bowl-nya itu 33.000 rupiah Terus, kalau misalnya pengen tahu lagi menu apalagi yang ada di Ayamku-nya Langsung cek di Instagram-nya di atayamkudotnya Oh iya, last but not least Ini ada promonya nih pemilir, Shay Jadi setiap pemilihan dua menu itu bisa dapet minum Seru kan? And looking for something simple but good for your tummy Let's try our product ayamkunya Premium taste with a good price That's right Selamat pas silam, pagi siang malam pemirsa Kali ini ada banyak sekali informasi yang bisa saya hadirkan Untuk anda semua pemirsa Coba, Din Saat ini anda sedang mencari takjil untuk berbuka puasa Banyak sekali tempat yang legendaris di Cekarada Salah satunya adalah Pasar Santa Pasar Santa adalah kawasan yang sangat dikenal oleh masyarakat luas Dimana kawasan Pasar Santa di Kebayaran Baru Jakarta Selatan ini Menjadi salah satu tempat favorit untuk memburu takjil Harga yang terjangkau menjadi salah satu alasan Mengapa pasar ini cukup ramai pemburu takjil Para penjual takjil di Pasar Santa ini Mulai aktif menjajakan dagangannya sejak pukul 15.00 Waktu Indonesia bagian Barat atau WAB Yes, WAB Dan beragam panganan bisa ditemukan disana Seperti misalnya kolak pisang, ubi, biji salad, sok buah, gorengan sampai makanan berat seperti bakso Pasar Ben Hill Tempat berburu takjil di Pasar Ben Hill atau Bendungan Hilir Jakarta Pusat Merupakan lokasi yang selalu ramai ketika bulan Ramadan tiba Pasalnya Pasar... Pasar kaget Menjadi tempat di kawasan perkantoran dan jalan protokol ibu kota Sehingga tempatnya memang serpahis Dan juga diramaikan para karyawan yang berkantor di sekitar lokasi Sunda Kelapa Pasti semua warga Jakarta mengenal tempat ini Masjid Sunda Kelapa selama bulan puasa adalah area di sekitar Masjid Sunda Kelapa Di belakang jalan di Ponegoro, Jakarta Pusat Dinamaikan penjual takjil musiman Dilansir dari antara para pemburu takjil Dapat menemukan aneka penganganan seperti kue basah, kue kering, jajanan khas betawi Dan berbagai minuman yang menyenguk Tempat ini menjadi salah satu lokasi favorit berburu takjil Lantaran warga bisa langsung menunaikan sholat maghrib usai berbuka puasa Jalan Soka Ya ini merupakan salah satu pilihan bagi warga yang mencari takjil juga Sementara itu di wilayah ini Jakarta Utara Warga memang mencari penganganan berbuka di daerah Jalan Soka Tak jauh dari pasar ular tapi tidak ada ularnya Sama seperti tempat takjil pada umumnya masyarakat dapat menemukan penganganan berbuka favorit Seperti gorengan, kue basah, kolak dan sebagainya Kira-kira ada apa lagi ya di episode selanjutnya pemirsa Ya just wait and see Hanya itu kata kuncinya yang penting jujur Jujur dalam penglihatan, perkataan dan pencobaan Maksudnya pengen dicobain pasti gue harus jujur ya Terima kasih semoga lancar puasanya Jangan lupa kalau keliuran, keliaran kemana-mana Tetap pakai protokol kesehatan Masker, mencuci tangan And juga jangan mendekati kerumunan menjauh Oke baik Sehat-sehat sampai ketemu lagi di episode berikutnya Dicobain You done the bye bye